Gull sih daripada first pick Gak tau sih kok menurut Menurut aku apapun Menurut aku walay tetep aja yang penting amanin tanknya yang overpower apapun itu Oh berarti dari hero poolnya Ya dari menurut aku meta sekarang tuh Lu dapetin tank yang OP Akan enak berjalan dengan Lu tinggal ngimbangin aja lu pake tank apa, lu mainnya kayak gimana Kayak contohnya misalkan lu pake Highless atau Grock ya lu pake hero-hero Midlane yang bisa ngebersihin yang cepet juga Yang bisa ngebersih musuhnya untuk di early juga ngeganggunya enak Ya karena Grock itu harus Kalo mau rusuh harus bareng-bareng nih gak bisa sendiri Dan Kufra menjadi pilihan untuk tim evil Daripada dilempar lagi ke Sunspark Mereka kayaknya lebih ngamanin Kufra deh Oke Grock sudah menjadi shadow pick Apakah bakal diambil bersama dengan Harith Eh sorry Harith Apa siapa Esmeralda Kamu inget gak tadi yang pake Kufra nya siapa nih kek? Enggak Kayaknya Kadze deh Eh bukan Eh iya kayaknya Kadze deh Kadze ya Kadze ya Kadze ya Seinget aku Kadze Sekarang malah diambil semua Aku pencek ya Hero dari evil Iya silahkan Kayaknya Kadze deh Kadze ya Seinget aku ya coba aku cek Coba aku cek Oke shadow pick Tapi sepertinya bakal di confirm deh Langsung ambil Granger dan juga Grock Tingjang Oke dia masih mencoba untuk Berdiskusi terlebih dahulu guys Bukan Gadze nya pake Granger Oh bukan Oh bukan Oh berarti siapa? Itachi atau Mokker? Itachi bukan Itachi pake Lolita Nah satu lagi berarti Mokker pake Midliner Luna Berarti Ash Luka atau Ace Luka 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 Luca aja deh yang manggil Luca 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 Loh Loh Atau Bombon Esmeralda Your team He hei Esmeralda Yang akan langsung emangkan sama Sunspark Ya sabar sabar netizen tenang tenang Iya Luka Luka Pada marah-marah tuh Luka luka Ya sabar sabar tenang Stick first Sefirullahaladzim Iya Nah Es tuh tadi Pas aku ngeke sama Volva Dia pake cow Iya pake cow rusuh banget Bener-bener ngeganggu banget Menang Menang 2-0 Lawan ini Brazil Geo Esports Mereka ngomongnya pake bahasa apa ya? Pake bahasa Turki lah Ya bener juga sih Ya kan mereka orang Turki as Aku coba baca gerakan bibirnya Oke coba Ya udah hilang Allah baca-baca gerakan bibir atau pengen ngeliatin mukanya Ah bukan yang ini Yang tadi kan Turki kan Dasar cewe-cewe Iya berarti aku normal dong Suka cewe Eh suka cewe Suka cowok Hei gimana tuh Lolita Bisa di band Bersama dengan Kari kali ini di band yang ketiga Mereka kenapa ya takut banget sama Kari nya Mungkin karena takut di counter geroknya ya Tapi masih ada hero banyak banget yang bisa nge-counter gerok Di detail juga bisa Kalau udah juga bisa Tapi Kaja Wow Apakah kita akan melihat dari Kaja Mereka gerogi banget kali ya Kaja 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 Bagaimana diambil Apakah Cloud Oh Bruno Oke Bruno Please Atau Gashen Please Bruno 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 Dan satu lagi mungkin ke satu tank Highless kah Atau Lolita di band Lolita di band Atau mungkin Oh kalau Ash selalu main Chow Assassin ya Waaaah Menarik sekali Karena baru pertama kali saya melihat Evil bermakai SS Jadi mungkin saya akan miss Dan lebih excited Seperti apakah permainan dari Evil ini Kalau kayak game sebelumnya sih Nge-press lagi ya Cuma kalau sekarang Itu ada bomb-bomb tadi Mana? Itu Volva Tums 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 Slow Dibalas oleh Slow Purify ada satu, dua, tiga Satu Spell kemenangan Dan bahkan sprint dari geroknya Iya Sprint dari geroknya Tumsnya pake Purify Oh nggak sprint Oh Purify nya banyak banget Ada sprint dua ya Nggak tahu aku melihat sprint tuh sekarang Nggak terlalu Aku ya Mendingan flicker sih kalau aku Aku lebih suka Iya flicker Atau grok Itu temanku Si bomb-bomb ya Biasanya pake spell kemenangan Kalau execute boleh lah direng Tapi kalau main serius Biasanya pake spell kemenangan Loh emang direng nggak serius? Ya kan kadang Emang kamu ngerang serius-serius? Serius lah Aku nggak Oh gitu oke Soalnya nggak nge-push Beda kan untuk orang-orang yang nggak nge-push Sama yang nge-push Karena aku pemain tank jadi aku kayak Aduh gue pengen menang Berarti kamu nge-push season ini? Oh gue pengen menang Berarti kamu nge-push? Nggak juga sih Dari kata serius? Serius? Berarti nge-push dong? Sama game aja aku serius apa lagi sama? Apalagi sama siapa? Walai Sama siapa Walai? Sama orang Turki yang penting yang mau pula Wih say Dasar Bunny Lover Aduh Dari tadi liatin aja itu itu gitu Membaca gerakan mulutnya padahal liatin bibirnya Tadi dia bilang Gua pengen nasi goreng Gua pengen goreng Ganteng kan orang Turki? Momocan seksi Ganteng kan? Ganteng Eh nggak boleh bohong Jadi mereka nggak boleh bohong loh Harus jujur Gak tau apa bariernya teman-teman Gak tau Gak tau Jangan gengs Langsung DM ya Apa barier sama Momocan ya Waduh Aduh Ganteng Kalian screen record langsung kirim ke mereka Tag ya Momocan sama barier ya Kalo orang Turki lebih ganteng Nanti besok-besok langsung lebih Momocan sama barier Memutuskan untuk Tapi kalo misalnya mau kenalan sama mereka Mau dong pasti nggak Oh enggak enggak Untuk untuk relasi kan? Oh enggak 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 Keling gitu loh Kenapa nggak mau? Aduh kenapa yang Mobile Legends harus cowok-cowok kebanyakan Kenapa ceweknya saya mau gangguin korna Ada FGL kemarin Jadi siapa yang paling cantik deh Oke kita akan langsung mulai saja Untuk game yang kedua antara Evil Esports melawan Sunsports Bagus-bagus tangkapannya bagus Iya bagus tuh jelas Bagus banget Oke di awal masih seperti game pertama Enggak rusuh dan enggak agresif dari kedua Kata siapa? Agresif ternyata Kata groknya Itu groknya mundurnya jadi Kamu tau banget ya Iya Kamu paham bener orang-orang Filipin ya Filipin tuh SSL Bukan Turki Maaf ya maaf ya Set target Set target Oh gila lihat Slownya sih Slownya sih para mampus Sumpah Dibeliin banget Gede banget Dan Es ini Sesuai dengan kata cornet Dia emang kalau main ngerusuh para Oh tapi sekarang beda Bedanya adalah Masih bisa ditahan sama tamus Tadi di game sebelumnya Sama GEO Itu dia benar-benar Dia setelannya sama siapa? Setelannya sama siapa? Setelannya sama siapa? Sama si Siapa ya aku lupa Pokoknya tidak serusuh game sebelumnya Ini S nya masih bisa ketahan Sedangkan di arah bawah ada 4 hero Dan di bawah 2 menit Didapatkan turret di arah bottom lane Sedangkan di arah mid lane Apakah didapatkan? Mungu chat Hah sepertinya masih belum Karena mereka bakal coba mengamankan Terlebih dahulu buffnya Bakal diganggu tamusnya Masih punya sprint untuk Balik ke arah belakang Di reset Aduh ke reset ternyata Sedikit membuang waktu Oh tapi liat mukernya Masih Mencoba untuk bertahan Dan mencoba untuk merusut Tapi sudah mulai datang groknya Masih ada piring order Semangat kemenangan dikeluarkan Lihat dari groknya Masih bisa sprint ke arah belakang Dan bahkan Buff dari musuhnya Belum diambil Hanya membuang waktu saja Tak pakai dari evil esports Langsung berarah ke arah Bawah dari tamusnya Dia mungkin coba untuk Ngamanin Terlebih dahulu lane yang Gak Bisa dibuka Gak terbuka bebas Miss ada revenge nya Tapi kita liat Oh Di cancel Dari falling star moon Suara esmeralda Didapatkan oleh serang brunonya Deal Masih ada build of order juga Dari seorang lunox Yang mencoba untuk mundur kah Dan langsung di heal Dapatkan first blood Dapatkan granger nya Mencoba untuk di slow Satu hit lagi Dan lunox Yang masih mau masuk ke depan Ditarik Divine Jasmine Dan dia harus mati Terim banget Disitu ada way of dragon connect ke arah Seorang esmeralda Bakal di kejar Cavalish Sarman Lagi lagi tipis banget Gak bakal dilanjutin Karena masih ada granger juga Tapi di arah bawah Masih cukup free Seorang tamus Oke Ada purify Ada purify Soalnya Esmeralda udah purify Jadi gak berhasil Nge-lock Bener-bener Masih bisa Jalan kaki Dengan selendang-selendang sarungnya itu Oke Esmeralda Falling Sarmon Langsung connect ke arah seorang bruno Masih ada yuk Estes yang bakal mencoba support Dan sudah ada datang seorang lunox Aku sedikit terlambat Gak masalah Selama bisa mendapatkan Satu dari tim SS Bakal langsung mundur saja Bakal di reset ulang Kan agak sedikit sulit sepertinya Buat evil di game yang kedua ini sih Oke Bener sekali Dan Tampaknya Sebelas ribu Didapatkan Untuk Sunsparks Apakah ini akan menjadi game Untuk Sunsparks Mau ngecat? Ini gak tau ya Aku kayak evil nih Bisa dapetin satu momentum Dwarf Dragon Bakal langsung connect Tapi Ada Divine Judgment yang bakal mengarah ke arah seorang Chow disitu Satu untuk satu ditukarkan Tapi sepertinya Esmeralda Oh enggak Masih mau lebih Tapi ternyata terkena slow Dari seorang Estes Ya bener banget Dan di atas Granger nya masih free juga Untuk maju Dan bahkan Thailand Revenge nya Enggak mau dibuka Masih di cancel Ditahan luka Masih melihat turtle nya Mencoba untuk Dihajar Teren Revenge Lagi-lagi Terkena seorang Granger Tapi masih ada Purify juga Mencoba untuk bertahan dari lukanya Masih ada spell kemenangan Revitalize dikeluarkan Ada Volleyball juga Mencoba untuk mengamatnya turtle nya Diamankan Tampaknya Esmeralda Berhasil Langsung maju Moker yang arah depan Belum ada teren Revenge Bouncing ball dikeluarkan Satu lagi dari JPE Please dapet ternyata Dan yes Dwarf Dragon lagi-lagi dari Chow nya Mencoba untuk Purify Kabur lagi Tapi dibalikin lagi keadaannya Killing Spree Esmeralda nya mendapatkan satu Dan lihat lukanya Dikejar Dan harus double kill Iya 2 untuk 2 Masih ditukarkan Tapi Setelah Oh masih dikejar Ternyata STS nya Masih punya sprint Untuk mengarah ke arah Sturet Dan Katzeh Masih mencoba untuk Memback up teman-temannya Oke cukup panjang Masih Ternyata gak mau dikasih pulang loh Wow Masih cukup imbang ternyata ya Walaupun 15.000 sekarang Golf dari Team Sunsport Soalnya kalau menurut aku kayak Dari Sunsport Mereka lebih sustain sih Ke arah Mereka berapa lama Bisa Ada Long fight gitu Dan kalau menurut aku Kayak dari Katzeh nya sendiri Dia juga masih Ini bahaya Ini bahaya Divine Judgment tapi Purify Sama Bruno nya Kayak udah ketawan deket Oke Gila 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 Oh my god Reflexia Arnoldi Reflex nya cepet banget sih Dari Bruno nya Itu kesel banget sih Wah gila sih Wah gila ini baru pro player men Wah gila Reflex nya Ada yang kaya Gokil Udah gak ada Define Judgment Di arah mid lane Coba untuk di haras aja sedikit Rhapsody dari seorang Granger Menuju ke arah atas Dan bahkan dari Fulzaken Oh Dwarf Dragon Sedangkan di arah bawah Invenor sudah di luarkan Tapi Gak bisa bertan Gak bisa bertan Gak bisa balik lagi sih sepertinya itu Tapi ini space juga sih Untuk di arah atas Dari Granger nya Sama Esmeralda Falling Sarmon juga Di arah atas Untuk menurutkan minion Dan Turet yang juga diamankan Lagi-Lagi Sisain Hihi Beater aja Untuk Turet atas Dari Evil Esports Ya bener Oh ini kaya tipis-tipis Gitu loh Kayak masih ada perlawanan Di game yang kedua Ini seru banget Dan Chow nya juga cukup free Di arah bawah Gimana nih Kalau menurut Konec sendiri Chow nya apakah agak berbeda Ya agak berbeda Bener-bener Kali ini Chow nya bener-bener Bisa ditahan ya Oke Divine Judgment Ke arah seorang Khufra Masih ada Terren Rage Spell kemenangan Dikeluarkan Tapi Tire Rage-nya gak kena siapa-siapa Sayang banget Falling Saruman masih bisa untuk dihindari Dengan menekan Beards of Order Masih ada Purify Masih ada heal juga Gak bisa menyelamatkan gali ini Lunoxnya harus tershutdown Setelah terkena wild charge dari Grok juga Itu kayak udah gak bakal bisa pulang Dan meskipun kayak SS-nya udah kasih support heal Terus-menerus kayaknya agak sedikit sulit Karena Oh ini Esmeralda sih Menurut aku kayak Mereka gak bisa hantain Esmeralda-nya Kayak belum ada counter yang bikin Kasih damage, sudah damage ke Ars Melada Kayaknya jadi kayak Bisa aja dari Chow-nya sih Tapi setiap Chow-nya dapet Ada Purify Esmeralda-nya Dari tadi tiap teamfight pas dapet tuh Masih ada Purify masih bisa kabur Wow ini sepertinya balik menjadi game Satu sama kah? Iya apakah Jinx Korret akan pecah? Ah! Tidak Kayaknya sih Dead Sonata hanya untuk mengamankan Saijiya buff Dari Evil Esports Dari seorang Granger Gak bakal dikasih buff Lunox-nya Bener Wah gila slow-nya Iya Tadi Lunox-nya mau ngambil Iya Hih liat Beri Land of Order Tapi kita liat Ranger-nya cukup free Hanya mendapatkan kajai Oke gak masalah Dan grognya terkena slow Tapi masih ada Immune dari Power of Nature-nya Oke bakal dikejar kah Ash? Wuhu Gregetan gak tuh? Itu kalo misalnya main macho tuh emang gitu ya Kayak Wih udah udah pulang-pulang Wih padahal cuma Dan akhirnya Bruno mendapatkan Satu core item Bershaker Fury Dimana ke-830 Ini cukup lama sih Oh Granger-nya juga udah dapetin Bloodlust Bloodlust Dan dia harusnya udah dapetin DOD sih Kayaknya Ini udah kaya banget Kayaknya ketika lo udah sakit banget sih itu Dia dua level di atas sama Bruno Dan bener-bener kayak sakit banget Oke Ash lagi-lagi mengincar ke orang Renzo Mencoba untuk Dwayne Dragon Bahkan ada empat orang Dan langsung dihajar Begitu saja Lunox-nya mendapatkan kill-nya Terhadap seorang Renzo atau Tamus Oke Sudah melakukan formasi 4-1 dari Evil Sepertinya mereka coba untuk mengendalikan lagi jalannya pertandingan Luka 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 Apakah luka 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 Apakah dapet Lordnya Dihajar Aduh harus berhati-hati sedikit Karena teman-temannya belum sampai Tapi Sepertinya bakal Coba untuk mengganggu saja Bakal di reset Lordnya Itu Tanner Defense-nya gagal ya tadi ya Gara-gara Kenapa Ditarik kah atau di Wildcharts Gak sempat untuk mendorong Oke Pony Starmon Bangal mengarah ke arah Lunox Tapi ke Lunox masih punya Brilliant of Order Wildcharts sudah digunakan Terhadap seorang Ash Yang dipukul mundur Sears saja Bakal langsung mengarah ke arah objektif Dari Sandspark Baik banget sih Gak bakal bisa dikontes sih Baik banget Mendingan dilepas sih Kayak pasti Lord pertama Groknya yang bikin Space ya Dia Ngebuat musuh-musuhnya tuh Gak mendekati Lord Gila Groknya bahkan Ngabisin Lin Dia datang Kalau aku Ya begitu Diomelin Diomelin aku Katanya gak bakal Gak mau bersin Lin Kalo aja aku Oke Oke menuju Ke arah Immortal Dari Kufra nya Sedangkan kita lihat disini Dari Groknya masih cukup tebal Sudah Wildcharts kah Oh kau Bosing ball Bakal aja di bait sepertinya Karena sudah mulai datang Falling Sarman bakal mengarah Ke arah seorang cow Cownya di Wildcharts Begitu saja Kufra Ditar Ditar Dari paling depan Dan gak bakal bisa kemana-mana Oke Wow Susah sih karena Lordnya udah jalan juga Jadi mereka mau gak mau Mereka jangan fight dulu Dan Groknya walaupun udah dihajar Nama Seribu Lima ratus lima puluh enam orang ya Masih tetap bisa hidup loh Iya Terlalu sangat Sangat tanky sekali ya Iya tanky banget Oke Minion juga udah mulai masuk ya Raph Middle Bakal ditahan sepertinya Groknya Oh enggak Breath of Order Hanya untuk bersihkan Minion saja Lordnya sudah Mulai masuk ke arah atas Sedangkan lima detik lagi Untuk Kufranya Luka akan kembali hidup Lihat Sonata Mengenai Estes ya Sakit banget Estesnya 1.4 langsung darinya Minhibitor sudah mulai pecah Di arah atas Dan Tamosnya juga sudah Beralih ke arah bawah Dairan reface Tapi lihat yang ditarik Ke arah Bruno Dari seorang kajanya Baik sekali Dan bahkan kehilangan Marsmannya Sudah keluarkan ultimedia Dari seorang Estes Mencoba untuk bertahan Groknya Tapi gak bisa Harus mati juga Dove Dragon Mengarah ke seorang kaja Masih ada immortality Dan bahkan Ace-nya Juga harus hilang Tersisa satu Dua bahkan Dan yes Satu lagi Lunoxnya Juga harus hilang Wipe out Oleh tim Sunspark dan Game ketiga Isreal ya Wow Menarik sekali Meskipun ada Estes show Tapi sepertinya agak sedikit sulit masuk Karena ya Bagaimanapun dari segi draft Dari Sunspark benar-benar Menang Menang dari segi Ya sustainable lagi Dan akhirnya ya Sunspark menunjukkan tarinya kembali Wow Dan mengubah poinnya Sunspark memimpin sekarang ya Untuk sementara memimpin dengan poin 5 Ya So Ini balik jadi penentu berarti Karena posisinya tadi sebelumnya Poinnya sama Jadi kalau misalnya Evil menang satu lagi Berarti bakal sama lagi dong Kalau Evil menang satu lagi Sama sama lima kan? Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya